hai 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 sedikit lagi lah Bismillahirrohmanirrohim ah Halo guys selamat sore berarti ya kalau waktu setempat saat ini sekarang Didi mau memasak cok mas cuma baru dapat sedikit tuh mau kulineran ya kalau lihat postingan orang sekarang enggak beracun yang penting pengolahannya itu benar sebelum Ramadan gitu kan besok udah kuasa terakhir banget ini Maya Oke let's go wuk you dapet lagi guys katanya ya yang warna apa warna hitam gini mah lebih lezat katanya Ahri orang keren video Hai yuwe bludak-beledak bong-bong budaknya ah ah sabarnya guys yuk kita lanjutkan lihat guys Oh baru menang segini wah ya tadi sini ada genot juga guys ada eceng tapi sekarang menunya bukan eceng nah guys Alhamdulillah ya berkat doa kalian semua tuh dapet segini nih mana ya kelihatan nggak nah nah kalau buat tes-tes mah cukup lah ya siapa tahu kurang mantap gitu rasanya ya nggak masuk sama lidah jadi asik sore-sore gitu dengar apa itu ada suara ibu-ibu pengajian deket masjid guys nah wilayahnya disini lokasinya itu deket permukiman ada masjid juga dan banyak kedengaran suara motor kan ya ya jadi enggak enggak di hutan-hutan banget Oke let's go kita lah sebelum bulan puasa karena besok udah puasa sekarang kita kulineran terakhir kali go mari kita memasak mari kita memasak memasak keong emas memasak keong emas misi numpang-numpang lewat headen wah kita mau mencucinya disana aja tuh wuih Hai di sungai Hai ah tunggu dulu sini ya eh eh nah kita masukin ini langsung ya kelihatan enggak aduh wah semuanya nah kita masukin langsung aja ke sini ke katel ya karena mau direbus ini ya wah cukup ini mages ini tuh yang kecil-kecil emang enggak usahlah ya nanti kecerokannya aja susah kita pilihin yang gede-gede aja nah ini kecil ah cukup lah ya yuk kita cuci ini kalau mau bersih banget mah harus di laundry guys nah cukup lah seginim aja oke oke let's go kita mirun sedang Nah guys sekarang kita cari tempat yang mantap buat memasak Oke kita cari kesana Aduh anak kecil lagi mengaji ya inget di waktu kecil dulu rajin banget mengaji Nah disini mantap nih atasnya pohon bambu ininya bekas pabinihan mantap 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 Oke tunggu disini ya Didi mau beres-beres dulu Ini dia alat tempur kita Waduh semakin lengkap aja guys Banyak sponsor Nah kita sekarang mencari kayu bakar dulu Nah ini buat salari Bisi nggak nyala Nah tidak aja Oke Ku tak peduli Bila ku benar-benar cinta mati Ku tak peduli Sik Aduh Saya udah mau jadi penyanyi guys tapi nggak jadi Nyamuk Nyamuk Natskow Wah Ada cacing Hai Kalian semua Bye Bye Aduh kurang tinggi guys 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 Hai ini mutu itu multi-fungsi ya mutunya itu ya Nah oke kita terus ini kita mau misah-misahin guys daging sama cangkangnya nah ini kita buang air ininya nah kita colekkan guys top nah seperti ini kayaknya nih guys set iya nah seperti ini guys dalamannya itu tuh nah oke jadi ininya itu di ini guys kita pisahkan katanya ada yang berwarna jantung Oh ini dia guys yang bikin pusingnya itu ini ketemu panas wih buang pisahkan sama ininya juga ya tuh karena ini adalah waduknya ya waduknya kita buang waduknya geleh Oke nah ininya kita masukin ke sini nih nah kita cokel lagi tuh tuh berangkabel jantungnya kita buang nah kalau ini kayak begini nih jantungnya tuh Oh ini buang sama bujurnya juga ya bujurnya Hai kotorannya nih nih buang aja nih nah tuh jadi yang dimakan itu cuma depannya doang guys tuh ininya doang yang ganjil-ganjilnya nih jadi prosesnya itu lama di memisahkan ini apa jantung sama daging ya nggak boleh dimakannya itu loh oke guys nah jadi dapatnya itu cuma segini tuh cuma segini dari cangkangnya segini ini nah ini waduknya ini lainnya sama yang apa yang jantungnya itu yang enggak dimakan oke kita langsung masak aja ah gimana ya ah sini aja nih tungguinnya Oke sekarang kita ininya pindahin dulu nih dulu nih karena kalau ini kecilan buat haunya ya kita pindahin ke sini dulu oke pindahin ke sini dulu nanti juga terpisah sama bumbu kita takutin katelnya kita masukin minyaknya secukupnya aja ya eh nah kita masukin bumbunya ya bukan ininya bukan bukan keongnya nah cukupnya guys ini saya lihat gua ini tidak tunggu sampai mateng ya harum banget guys harum banget ini besok kemajangan ya besok udah sawam ya udah puasa ya kalau diri Ciamis disini ya mulainya itu besok hari Selasa ya awal Ramadan itu oke kita lanjut puasa eh kita lanjut puasa kita lanjut masukkan keongnya kita masukkan keongnya jangan ke matangan kita masukkan air oke kecukupnya guys nah ini sayangnya ada bumbu disini juga nih kita pun terang pun terang masih kurang acin kan gitu nah sekarang kita icip-icip dulu kurang cengek eh tadi belum terlambat ya kita pakai cengek jadi tersihah kurang seger nah ini juga lupa nih pakai gula secuil cuil aja nah guys menunggu si keongnya menyerap kita ngambil daun dulu daun buat kita makan oke mana dimana kalau daun ah pakai daun ini aja nih daun tisuk oke kita kembali ke posisi semula disini ini apa ya namanya ya di sop ini tebukan di oseng bukan juga ada airnya digoreng apalagi ya pokoknya maya ini itu keong emas diginiin aja lah ya nah ini kayaknya udah matang guys ya memang segini matangnya tuh oke kita kesiniin nah ini kita taruh di atasnya biar agak estetik ya nah gini langsung gini langsung gimana kan ngomong gini langsung kita kesini oke jangan sampai ada yang tersisa ya ini namanya enggak tahu apa ini ya tapi bahannya kayak emas tumis kayaknya ya masuknya ya pokoknya mau diginiin aja ya kita coba spil-spil aduh deg-degan Eng yakin Lidhi ini berpertama kali makan ini makan keong emas bismillahirrohmanirrohim baunya itu memang bu dari ini dari apa kunyit bau kunyit bawang putih tunyal kayak tetelan kaki sapi satu ganyil kalau orang sudah bilang tapi lama-lama enak awalnya coba-coba eh enakan makan deh enggak kayak si mawar cuma ini kurang pedas suara motor kedengeran ya Pak Aceh kedengeran dong jadi bawahnya itu kolam ya dibawah sini itu bawah bambu kolam langsung di atasnya jalan raya kalau itu proteinnya tinggi-tinggi banget guys yang punya jarak tinggi hati-hati ya nantinya kok yang punya jarak tinggi kalau makan ini mungkin ya bisa bau beledagan alhamdulillah ya robbil alamin guys sudah beres makannya sudah beres ya puji-pujian juga udah kedengeran karena ini udah jam lima lebih jam lima hampir setengah enam maghrib ya oke sampai disini dulu untuk video kali ini sehat selalu buat semuanya sampai ketemu di video diri selanjutnya besok entah mau ngapain ya di bulan Ramadan paling ngebuburit lah ya jalan-jalan gitu aja ya selamat menaikan ibadah puasa 1445 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu semangat selamat menaikan ibadah puasa 1445 Hijriah 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 selamat menaikan ibadah puasa 1445 Hijriah